Terima kasih Anda masih bersama kami, saya ke Pak Arya. Berarti pernyataannya Prabowo bisa dibilang retorika semata, Pak Arya? Pasti retorika, karena Pak Prabowo ini sering sekali datanya tidak valid gitu. Dan ini yang saya katakan bahwa sayang gitu kalau Pak Prabowo udah begitu semangatnya berretorika, semangat berpidato tapi datanya nggak valid. Itu mungkin karena mungkin ketemu masa kan kalau Pak Prabowo ini ketemu masa kan langsung berkobar-kobar tuh. Nah kadang-kadang dia lupa dengan data yang dia sampaikan bahwa itu ternyata apa yang disampaikan itu tidak dikong oleh data gitu loh. Sehingga retorika dan akhirnya digorengan-gorengan politik gitu loh. Itu yang saya lihat tadi gitu. Oke, Bang Nara, mengapa Prabowo seringkali berpidato yang berapi-api namun tanpa data yang mendetil? Untuk 2018 itu tidak bisa lagi sebenarnya. Pak Prabowo itu tipe orator. Pertama, kedua itu bukan soal data ini Pak. Soal ini, Pak Prabowo itu mengetahui segala apa yang mencapkan tanpa teks. Jadi apa yang beliau ucapkan itu, dia bukan hafalan. Beliau bukan karena menghafal malam sebelumnya kayak kita kalau kuliah itu, besok mau ceramah, malam ini menghafalkan dua halaman. Atau seperti dosen, besok kita ngajar maka kita harus malam lebih unggul dari banyak mahasiswa. Maka malam ini kita baca buku nggak begitu. Pak Prabowo tahu betul, maka dulu 2014 ketika debat Pilpres, kan beliau mengatakan bocor-bocor-bocor. Mengatakan keuang dari mana. Ya ternyata sekarang kan betul ternyata kan kita utang juga akhirnya kan. Karena memang keuang kita ada banyak bocor sana-sini. Bukan soal data, faktanya sekarang. Yang apa yang ucapkan beliau Pak Prabowo pada tahun 2014 ketika debat Pilpres, itu ternyata terjadi sekarang. Mungkin kita nggak memiliki duit. Waktu itu kan ngomong gitu, ada bocor-bocor. Lalu lawannya, lawannya Pak Prabowo itu mengatakan, kita ada duit, tinggal kerja-kerja-kerja. Waktu itu. Tapi kan faktanya sekarang ngotak. Karena akhirnya kan sampai 4.000 sekian triliun, itulah yang terjadi. Apa yang katakan Pak Prabowo 4 tahun lalu, terbukti sekarang. Bukan soal data. Berarti Prabowo adalah seorang visioner gitu ya. Karena beliau hidup di lapangan, maka beliau dalam sebuah bidat itu mengatakan, saya inilah tentara lapangan, bukan tentara di belakang meja. Dia sudah dihapal luar kepala. Jadi mungkin nggak lagi. Kalau data ini tiap hari laporan di BPN itu, laporan itu sangat detail sekali. Saya yakin bukan soal data. Ini soal orator beliau memang, dia itu orangnya sangat mirip Pak Karno ya, kalau bidatau itu. Jadi di luar, tanpa harus ngerepek, dia itu sudah tahu betul, ngomong tulus-tulus ya. Kalau hanya salah dikisah itu soal, bukan soal retorika. Memang ini kan, tadi saya kembali lagi, yang disebut mempelajari kegagalan sebelumnya, lalu ingin perbaiki selanjutnya. Ini yang terjadi. Jadi, sekali lagi, Pak Prabowo ini punya niat yang baik sekali, mulia sekali, maka masuk dalam visi dan misi tentang kita berdiri kaki sendiri. Supaya orang asing, negara asing, pihak asing, dilatih mengekangkani kita dalam bidang ekonomi. Sehingga dalam, khususnya, sebuah sembah tapangan, waktu bidatau begitu, waktu bidatau itu, dia mengatakan, dalam sebuah sembah tapangan, kita harus mandiri, berdiri kaki sendiri, tidak bergantung pada impor, maka insya Allah kita akan menyetop impor, kita tidak perlu impor apa-apa. Oke. Pak Arya, kalau misalnya dari gorengan-gorengan, kemudian tanggapan dari kubu Prabowo Sandiaga, kemudian dari pidatonya Prabowo sendiri, menyeratkan, sepertinya, pemerintahan Jokowi Dodo sekarang itu, membuka keran impor secara ugal-ugalan. Yang tadi itu saya katakan bahwa, ternyata, Pak Prabowo gak punya data tadi itu, bahwa ini, sudah surplus. Kita harus impor, karena kondisi, yang lain, jadi turunannya gitu loh, peternakan, yang peternak yang minta, harga diturunkan gitu loh. Tapi yang pasti saat ini, kondisi petani kita saja, untuk harga beras saja, itu sudah sangat, sudah bagus gitu loh. Tidak ada namanya, ada lagi di bawah HPP, tidak ada lagi harga di bawah HPP. Demikian juga dengan jagung. Kita alami juga tuh, sekitar 4 tahun, 5 tahun lalu, itu harga jagung itu, bisa hanya cuma Rp2.000 sampai Rp2.500. Sekarang sudah sampai Rp5.500 lebih, sampai Rp6.000. Artinya peningkatannya kan sudah hebat sekali, untuk petani gitu loh. Tapi akibatnya juga ada peternak, peternak kita yang akhirnya teriak. Nah, dan itu, terpasang mau gak mau, mereka akhirnya impor gandum. Nah, impor gandum kan kita gak begitu kursi gandum ya. Impor gandum ternyata lebih mahal, membuat kita akhirnya yang gak perlu diimpor, diimpor banyak gitu loh. Jadi terpasang disubstusi dengan yang lainnya gitu. Jadi, diturunkan dengan impor jagung, ini untuk menurunkan impor kita juga terhadap gandum gitu. Jadi, hal-hal seperti yang terjadi gitu. Mas Kaudari, menjadi Capres dan Cawapres di tahun 2018 ini cukup sulit, karena banyak netizen yang berkomentar, ketika ada satu pernyataan yang tidak lengkap dengan data. Ya, ya memang itu resiko untuk sebuah pertarungan politik ya. Dengankan pemilu presiden pilkada saja, juga raminya sudah luar biasa. Yang menarik begini, kalau bicara kembali soal, apa ya, soal Pak Prabowo dengan pidato-pidatonya ini, dengan kampanyenya ini. Memang, sekarang ini muncul sebuah fenomena baru, di mana yang namanya kampanye itu adalah kampanye. Campaign is campaign, yang tidak harus selalu berkaitan dengan realisasi fakta di lapangan. Sebuah tradisi yang dimulai oleh Donald Trump. Bahkan Donald Trump itu bergerak lebih jauh lagi, dengan menolak semua media masa mainstream. Hampir semua media masa mainstream. Media masa-media masa yang punya reputasi bagus, yang sudah berumur panjang sekali, yang diakui sebagai sumber-sumber informasi yang sangat-sangat credible. Misalnya BBC, kemudian New York Times, dan yang lain. Itu, semua pemberitahannya itu disebut fake news, oleh seorang Donald Trump. Karena dia pada posisi yang sering berhadapan dengan media masa tersebut. Salah satu contoh yang menarik, bagaimana Donald Trump itu, ya dia termasuk yang percaya bahwa Obama itu adalah seorang muslim. Padahal Obama sendiri mengatakan bahwa dia ada semua informasi yang kita ketahui ya, Obama bukan muslim. Tapi dia bilang Obama adalah muslim. Nah, itulah suatu titik di mana menurut saya seharusnya memang demokrasi atau pemilu itu menjadi berbahaya, kalau sampai seorang pemimin, dalam tanda kutip ya, menghalalkan segala cara untuk mengucapkan sebuah kampanye untuk demi kemenangan. Walaupun kampanye itu tidak didasarkan kepada sebuah fakta atau logika yang realistis. Itu memang, itulah yang disebut sebagai fenomena post-truth itu. Post-truth, pasca kebenaran. Jadi, benar-benar tidak penting lagi. Yang penting kalau itu disampaikan, itu diterima, bukan cuma masuk di akal, tapi terutama masuk di emosi. Sekarang ini yang lebih, kalau dulu kampanye itu larinya memang kepada logika. Diterima rasional atau tidak. Sekarang tidak. Justru yang dikejar dan dicari itu adalah aspek emosionalnya. Yang disebut sebagai, apa namanya, otak reptil itu. Jadi, orang itu dikejar kepada dia takutnya, bukan rasionalnya. Kalau dia sudah takut, maka kemudian dia akan memilih orang yang dia anggap bisa menyelesaikan ketakutannya. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Oke, Bang Nahra, apakah kemudian Prabowo menggunakan fenomena itu atau tetap berpatokan pada kampanye yang berlogika? Sejak dulu Prabowo itu selalu dengan logika. Maka saya katakan, banyak orang yang, ini relawan se-Indonesia itu mau dimasukkan ke kita. Saya diri dari Kulak Lawan itu. Mereka membuat semacam kesimpulan-kesimpulan, mempelajari kampanye pada tahun 2014. Dan salah satu kesimpulannya, hampir 90 persen itu, apa yang diomongin Pak Prabowo itu benar. Jadi jangan di sini mengatakan, soal data-data perakyat itu enggak suka dengan data-data, yang penting faktanya. Harga tidak terjangkau, kemudian pekerjaan susah, kan begitu. Tapi kalau kemudian kita mengatakan jumlah, di depan masyarakat, Pak Prabowo lagi beda itu seperti itu, itu enggak bakal tertarik mengatakan datanya segini loh, sampai didit, sampai breakdown, sampai hitungan 0, sekian-sekian itu, enggak bagi masyarakat itu enggak menarik. Itu biasa dalam kampanye. Oleh karena itu kalau tadinya menyebut Donald Trump, mungkin meniru gaya Donald Trump, enggak apa-apa, mau ditubuh itu meniru, atau mirip, atau loning. Yang penting nasibnya seperti Donald Trump. Jadi yang penting menarik itu ya? Ini bukan menghalalkan segala cara, memang kampanye itu sangat variatif. Kalau kampanye cuma gitu-gitu aja, apalnya cuma nama ikan, jumlah pulau, jumlah basah. Baik, durasi kami sudah habis, bapak-bapak. Terima kasih Pak Arya, terima kasih Mas Kodari, terima kasih Bang Nahra telah bergabung bersama kami di Anyu Soleh dan Pemirsa Operasi Pencarian Korban Pesawat Lain Air PKL Kipedi Perpanjang hingga 3 hari ke depan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.